Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam berjumpa kembali. Kali ini kita akan bercerita tentang faringitis atau radang tenggorokan. Faringitis adalah peradangan pada tenggorokan. Kondisi dengan radang tenggorokan ini biasanya ditandai dengan tenggorokan nyari, gatal, dan sakit saat menelan. Radang tenggorokan umumnya disebabkan oleh infeksi virus. Beberapa jenis virus yang bisa menyebabkan faringitis adalah influenza, rinovirus, dan ekstembar. Walaupun lebih sering disebabkan oleh infeksi virus, infeksi bakteri golonga streptococcus juga bisa menyebabkan faringitis. Virus dan bakteri penyebab faringitis sangat mudah menyebar lewat udara, misalnya lewat percikan air liur dari batuk penderita yang terhirup. Faringitis atau radang tenggorokan ini biasanya baru menimbulkan gejala sekitar 2-5 hari setelah penderita terkena infeksi. Beberapa gejala yang biasa timbul pada penderita faringitis antara lain nyeri atau sakit tenggorokan, gatal di tenggorokan, sulit menelan, demam, sakit kepala, pegalinum, mual muntah, dan pembengkakan kelenjar di leher. Selain itu, gejala lain yang bisa timbul adalah suara parau dan batuk. Jika infeksi meluas ke amandel atau tonsil, bisa terjadi peradangan dan pengembengkakan pada amandel. Pengobatan faringitis atau radang tenggorokan ini bertujuan untuk meredakan geluhan dan gejala, mengatasi infeksi penyebab faringitis, dan mencegah terjadinya komplikasi. Dua langkah penanganan yang bisa dilakukan adalah dengan penanganan mandiri dan pemberian obat-obatan. Penanganan mandiri Penanganan mandiri adalah penanganan yang kita lakukan di rumah sebelum kita berobat ke dokter. Langkah-langkah yang dapat kita tempuh terhadap penanganan mandiri ini adalah beristirahat yang cukup hingga kondisi terasa lebih baik, tidak terlalu banyak bicara, terutama bila suara sedang serak. Minum air putih dalam jumlah yang cukup agar tidak mengalami dehidrasi. Menggunakan pelembab udara jika udara dalam keadaan terasa kering. Mengkonsumsi makanan yang nyaman di tenggorokan seperti sup kaldu hangat, berkumur dengan air garam hangat untuk meredakan nyari tenggorokan, dan menghindari paparan asap rokok dan polusi. Bila penanganan radang tenggorokan secara mandiri tidak membuat kondisi membaik dalam jangka waktu maksimal 7 hari, penderita perlu memeriksakan diri ke dokter. Dokter mungkin akan meresepkan beberapa jenis obat seperti Antibiotik Antibiotik diberikan pada faringitis yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Jenis antibiotik untuk radang tenggorokan yang dipilih biasanya adalah penisilin, amosisilin, plindamisin, dan eritromisin. Dokter mungkin juga akan memberikan benzokain. Benzokain diberikan untuk mengatasi sakit tenggorokan dan kesulitan menelan yang sering terjadi pada radang tenggorokan. Bahan ini sering ada di obat kumur atau permen pelengga tenggorokan. Obat selanjutnya yang mungkin juga akan diberikan adalah parastamol atau ibuprofen. Parastamol dan ibuprofen merupakan anti-demam dan anti-nyeri. Obat-obatan diberikan untuk meredakan nyeri dan menurunkan demam yang bisa terjadi selama radang tenggorokan. Penting untuk diingat, selalu ikuti anjuran dan aturan penggunaan obat sesuai yang diberikan oleh dokter. Serta jangan menghentikan penggunaan obat tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokter. Perawatan di rumah sakit dengan memberikan pasien cairan impus juga bisa menjadi pilihan penanganan radang tenggorokan bila pasien sangat sulit menelan sehingga berpotensi kekurangan nutrisi. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.